Ini Grand Livina XV 2010, Openbit 50 juta, kita cek Ini tahun 2010, Openbitnya 40 juta, ini lagi di lelang Ini Fortuner Diesel ya, 180 juta, 2014, belum ada yang nawar Halo, what's up guys, balik lagi di channel gue, Dozo21 Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue Oke, balik lagi di konten Dozo Otomotif Ini gue sekilas aja untuk memberikan informasi tentang Alto Lelang Nah, ini website resminya Alto Lelang, lo bisa langsung klik di atas altolelang.co.id Teman-teman bisa tahu jadwal lelangnya dan alamatnya Nah, contoh seperti jadwal lelang yang ada di sini, jadwal lelang mobil Kita bisa cek jadwal lelang mobil, kita bisa cari mereknya Dan juga bisa klik juga yang di sini, bisa lihat detail Oke, seperti ini Di sortirnya, ada fotonya, dan juga ada informasinya Saya lihat Grand Livina XV 1500cc, automatic transmission, 52 juta harga limitnya Nah, untuk detailnya ini ada yang di bawah Jadi mereknya Nissan, terus nanti ada fakturnya gimana, fotokopi KTPnya gimana, Sekutansi Blanco-nya ada atau tidak, jadi dokumennya juga diterahkan di sini ya Nah, nanti dari sini akan ada jadwal lelang seperti ini Jadi tanggal open house-nya kita bisa datang di pool mana, ini ada lokasinya Dan di sini kita bisa download fix, di sini sudah ada daftar lot mobil, yang ini final list-nya Seperti ini daftar lot dari Alto Lelang, yaitu final lot, ini ada di lot B Di B002 Toyota Alphard G2400 automatic, open bit-nya 300 juta Nah, di sini juga BPKB-nya 30 hari kerja kurang lebih Nah, keterangannya dia atas nama PT Jadi kita harus cek dokumennya apakah dia ada SPH-nya atau tidak Jadi untuk balik namanya nanti gimana, kita harus tahu, kita bisa langsung Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi aja website-nya altolelang.co.id Pantau terus untuk mendapatkan final list dari Alto Lelang dan tanggal lelangnya Semoga ini bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman juga Halo, what's up guys, balik lagi di channel gue Dozo21 Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue Balik lagi di konten Dozo Automotive Dan kali ini sesuai dengan janji gue, gue akan sedikit mereview tentang Bale Lelang Alto Nah, di sini lelang sudah dimulai Eh, mobil-mobil yang akan dilelang Oke, kita coba lihat di tenda lelangnya Nah, ini tenda pendaftarannya Lelang diadakan di tenda lelang, di auto lelang seperti ini, di dalam Cuman kondisinya mobilnya ada di luar, semua diretannya seperti ini Oke, ini lagi di lot 2, ada Alphard, kita cek Alphardnya, lagi dilelang nih di dalam Alphard G, 2400 cc, 2013 Ini warnanya hitam, open bitnya 300 juta Sekarang sudah di 325 juta Alphard G 335 juta Oke, ini sudah 346 juta Alphard di 2013 Ini kalau dilihat eksteriornya sih masih oke, masih cukup dan terbilang masih baik Untuk interiornya ini masih cukup baik Dan mesinnya ini dibilang cukup Hanya saja sunroofnya ini tidak bisa dibuka Jadi harus diperbaiki Oke, 347 juta 350 juta sekarang Alphard 2013, 2400 cc Alphard tipe G 353 Alphard Oke, Alphard 2013 Alphard G, ini 2400 cc Laku di 358 juta Ini Grand Livina XV 2010 Open bit 50 juta Kita cek Ini deretan mobil yang belum laku tadi Dari Taksen, Mercy, Nextrail, dan HR-V Sekarang ada di Nissan Open bit 50 juta Lot di 7 Ini kondisinya kalau dibilang eksteriornya cukup Interiornya cukup Mesinnya juga cukup Open bit 50 juta Ini baru ada di 53 juta 500 Disini surat-suratnya hanya BPKB Jadi tadi bisa di cek STNK-nya sama nota pajaknya tidak ada Oke, Nissan XV 2010 Warnanya abu-abu metalik Lakunya di 56 juta rupiah Dari 50 juta Oke, ini ada lagi Grand Livina Warnanya yang sama Kita cek Nissan XV 2011 Ini belum laku ya Open bit 65 juta Belum laku hari ini Oke, ini Nissan Livina lagi Warnanya silver Nissan XV 2011 Warna silver Open bit 57 Lakunya di 64 juta 500 Fortuner 2012 Open bit 180 Diload 14 Belum ada yang nawar Ini Fortuner diesel ya 180 juta 2014 Belum ada yang nawar Belum ada yang nawar Oke, lewat Ini masih belum sold Ini di deretan belakang Dari tadi Lot 12 Sampai di Lot 19 Ini belum ada yang laku nih Ada Biante disini Terus ada Terios Ada Innova Ada several lightspin Ini belum laku nih Termasuk Fortuner tadi yang putih ya Lat 21 Suzuki DR Atau Suzuki Splash Automatic Transmission Tahun 2014 Disini Open bit 75 juta Lakunya di 78 juta Suzuki Splash 2014 Brio A Brio A Manual Transmission 2015 Warnanya Abu-Abu Metallic Open bit 81 juta Laku di 83 juta 500 Brio A Manual Transmission Daihatsu Aila X Ini manual transmission Open bitnya 65 juta Dan ini Aila-nya tahun 2016 Dia manual transmission Open bit 65 juta Lakunya di 65 juta 500 Aila X lagi Tahun 2014 Yang ini Tapi automatic transmission Open bitnya 55 juta Kondisinya Eksteriornya Ini D ya Udah di 58 juta Aila X Oke Aila X 2014 Automatic transmission Open bit 55 juta Lakunya di 58 juta Ini yang kemarin nih Daihatsu Grand Max Manual Transmission 2018 Open bit 111 juta Dan disini juga ada Daihatsu Grand Max Warna hitam Manual Transmission 2018 juga Open bitnya sama 111 juta Sama-sama belum laku Daihatsu Xenia Air Ini 2014 Manual Transmission Open bitnya 90 juta rupiah Kondisinya Serba cukup Ini lakunya di harga dasar 90 juta rupiah Jadi ini Yang mengebitnya Hanya satu Tapi lumayan Kondisinya masih oke Suzuki R3 GL Ini 1400 cc Manual Transmission 2018 Open bit 109 juta Lakunya di 115 juta Serba cukup Semuanya termasuk mesinnya Oke Honda Freed Yang S ini Automatic Transmission Tahun 2013 Open bitnya 118 juta Nah ini belum laku Freed S 2013 R3 R3 ini 2012 Open bit 89 juta Tapi belum laku Karena nomor mesin Dan nomor rangkanya Tidak ada Maksudnya Tidak ada keterangannya Seperti ini Kondisi mobil-mobilnya Yang dilelang Dan hujan Sudah mulai turun Lelang masih Tetap berlangsung Ini ada sekitar Seratusan unit mobil Di auto Lelang ini Yang akan dilelang Hari ini R3 GX Manual Transmission Tahun 2015 Open bitnya 94 juta Lakunya di 98 juta Rupiah Ini beberapa Unit-unitnya Yang lagi Dilelang Jadi seperti inilah Suasana lelang Di auto lelang Kondisi mobilnya Diparkir di lot parkirnya Dan lelangnya Ada di tenda lelang Di depan Pintu masuk tadi Dan gue mengambil Gambarnya Langsung di lot parkirnya Karena Disini Mobil-mobilnya Stay still ya Tidak jalan ke arah tenda Jadinya Biar unitnya terlihat Gue mengambil gambarnya Di lot parkirnya Akhir Altonya Oke Lagi di Xenia nih Daihatsu Xenia Ini yang 1000 cc Ini tahun 2010 Open bitnya 40 juta Ini lagi dilelang Kalau kondisi eksteriornya Terbilang D ya Interiornya cukup Mesinnya ini D Baru satu yang ngebit 40 juta Masih harga limit Oke Xenia 1000 cc 40 juta Lakunya di harga limit Juga 40 juta Tahun 2010 Manual Transmission Ini ada lagi Xenia yang 1000 cc Tapi ini 2011 Sama manual transmission Tapi kondisi eksteriornya C arah ke D Karena di bampernya Butuh perbaikan Open bitnya 50 juta rupiah Nah ini lagi dilelang Kita cek Nbitnya Habis di berapa Tahun 2011 Manual Transmission Oke Xenia 1000 cc 2011 Belum ada yang ngebit Harganya 50 juta Ini masih belum laku ya Kita kaya lagi 2017 Warnanya putih Open bitnya 79 juta Manual Transmission Open bitnya 79 juta Lakunya di 83 juta rupiah Oke ini ada Outlander Sport GLX Tapi yang 2013 Manual Transmission Ini open bitnya 115 juta Kita cek laku gak nih Di lot 84 Outlander Sport GLX Yang belum ada panoramik 2013 115 juta Kita cek Oke Outlandernya Belum laku nih 115 juta Kondisinya sih masih oke Ini yang kemarin Mazda 2R 2010 Warnanya putih Automatic Transmission Open bitnya 63 juta Ini 63 juta Cuman hari ini Masih tetep belum laku ya ADCR-V 2000 cc Yang 2011 Eksteriornya dia ya Mesti banyak perbaikan Interiornya cukup Mesinnya C arah ke D nih Open bit 80 juta Dan ini belum laku CR-V nya Oke sebelahnya CR-V 2013 Open bitnya 193 juta 2400 cc Automatic Transmission Di lot 85 193 juta Dan ini belum ada yang nge-bit Jadi Belum laku juga CR-V nya Ini ada CR-V lagi Ini tahun 2008 Tapi ini yang 2400 cc Ini open bitnya 100 juta Automatic Transmission Dan ini juga belum ada yang nge-bit nih Jadi ada 3 CR-V Dari Semuanya ini belum ada yang nge-bit Yang ini kondisinya masih oke nih CR-V 2008 2400 cc Open bit 100 juta Belum laku Ini dia Datsun Go Panca Bekas laka nih Open bitnya 35 juta Tapi belum laku Di sini Tahun 2016 Silver Metallic Ini yang manual transmission Datsun Go Panca Open bit 35 juta Dan belum laku Nissan Evalia 2013 Manual Transmission Ini 1500 cc Open bitnya 65 juta Dan belum laku juga Evalia warnanya silver Silver kondisinya sih serba cukup Tapi belum laku Oke jadi Kenapa gue jarang untuk Liputan di Alto Karena di Alto memang Kondisinya saat ngeliput Seperti ini ya Jadi tenda lelangnya ada di Sebelah sana Di depan Dan lot mobilnya ini ada Di parkiran seperti ini Jadi kondisinya Jujur agak susah untuk live report Dan saat lelang berlangsung Ya seperti ini Kita ngecek langsung Ke lot parkirnya Dan kita harus Mengangkat NIPL Setelah ngecek mobil Kita harus Segera langsung Balik ke tenda lelang Kalau mobil yang kita incer Untuk mengangkat NIPL nya Sesegera mungkin Makanya disini Jarang untuk Liputan secara khusus Karena memang Harus benar-benar Fokus guys Jadi mohon maaf sebelumnya Jarang untuk Liputan di Alto ini Ya beginilah Kondisi di Alto lelang Jadi Kondisi mobilnya cukup banyak Ada sekitar 100 unit mobil lebih Yang di lelang hari ini Oke mungkin Cukup sekian aja dulu Liputan lelang Dari Alto lelang ini guys Semoga Pekan depan nanti Gue akan bisa Meliput lagi Di Alto lelang ini Untuk informasi Yang lebih banyak lagi Untuk temen-temen Tentang lelang mobil Semoga ini menjadi informasi Yang cukup buat temen-temen semua Semoga saja Liputan ini Bermanfaat ya Jangan lupa Di-share dan di-like Sebanyak-banyaknya Support terus channel gue Dengan cara Men-subscribe Oke gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam See you on my next video Bye sub indo by broth3rmax